Oke, melanjutkan video kita sebelumnya yang pernah membahas tentang Cloud Switch Router yang berbasiskan Fiber Optik atau berbasiskan SFP Plus. Videonya bisa lihat di atas sini linknya. Nah, kita akan membahas tentang endpoint-nya. Artinya kalau yang switch yang sebelumnya atau router sebelumnya kan digunakan untuk distribusi Fiber Optik-nya. Nah, tapi gimana masukin ke komputernya atau ke laptop-nya? Karena nggak mungkin dong kita pasang kabel FO itu langsung ke laptop atau ke komputer walaupun bisa dengan PCI Express Card untuk SFP. Tapi cost-nya kan tinggi banget dan mungkin nggak butuh bandwidth sebesar itu ya. Jadi si TNG-nya itu digunakan untuk backbone, tapi yang output dari switch-nya sendiri itu menggunakan gigabit biasa aja. Seperti itu. Jadi kalau ada banyak user, beberapa user yang menggunakan bersamaan, si backbone-nya nggak akan overload. Karena dia backbone-nya TNG, tapi tiap user menggunakan speed-nya 1G. Nah, solusinya salah satu yang saya temukan paling mudah dan cukup ekonomis dan cukup canggih adalah menggunakan lagi-lagi dari produknya Mikrotik. Ini saya nggak tahu kenapa, senang banget. Yang ini. Ini tipenya CSS-326-24G-2S plus RM. Atau ini Cloud Switch Series. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa ada dua jenis dengan tipe yang serupa. Yang satu CSS, yang satu CRS. Yang membedakan adalah dari hardware dan operating system-nya. Kalau yang CSS ini adalah eksklusif untuk switching, layer 3. Cloud Switch Series. Sedangkan yang CRS itu dia menggunakan Mikrotik OS, jadi dia bisa routing. Itu router. Kalau ini switch. Karena kebetulan routing-nya sudah dilakukan oleh router yang sebelumnya, maka di endpoint ini saya hanya perlu untuk switching aja. Jadi nggak perlu pakai routing lagi. Kita buka. Pertama, kita akan mendapatkan ini adalah bracket. Ini bisa digunakan untuk mounting ke rack server. Lalu ada adapter. Adapternya ini kompatibel dengan router board yang sebelumnya. Dia sama-sama 24V 1,2A. Dan perangkat ini bisa ditenagai melalui POI ya. Power over Ethernet. Lalu kita bisa melihat switch-nya itu sendiri. Nah, ini barangnya. Ini tampilan depannya. Jadi, Cloud Smart Switch ini dia memiliki... Dia memiliki 24 buah port gigabit Ethernet menggunakan konektor kabelnya CAT 6. Socketnya RJ45. Jadi, ini yang nanti akan nyambung ke router atau switch lain. Atau bisa disambung ke hub. Atau bisa langsung disambung ke laptop atau komputer. Atau perangkat device apapun yang membutuhkan akses via LAN. Melalui port ada 24 di sini. Dan istimewanya dia memiliki 2 port SFP+. Artinya, si SFP-nya ini dia men-support TNG hingga 10 gigabit per second. Dan sama, ini juga membutuhkan SFP+. Jadi, kembali lagi kita butuh yang kayak gini. Atau kita juga bisa pakai kabel DAC. DAC itu Direct Attached Copper. Nah, bentuknya yang kayak gini. Ini namanya kabel DAC. Jadi, ujungnya ini adalah SFP. Ujungnya adalah SFP. Ini dicolokkan ke dalam. Lalu, dia ada kabel popper. Ini dia, kabel DAC itu pasti dia sepasang ya. Jadi, udah ada 2 SFP-nya dengan kabel sekian meter yang udah dibuat dari pabrik. Ini kebetulan yang 3 meter. Dan penggunaannya tinggal dimasukin aja. Seperti ini. Langsung kita bisa dapat speed 10G. 10 gigabit per second. Seperti itu. Jadi, switch ini memiliki keunggulan. Yang pertama, dia ada POE in. Jadi, kita bisa ditenagai oleh adapter lewat belakang. Atau melalui kabel LAN yang sudah support POE lewat depan. Dan kita bisa pasang dua-duanya sebenarnya. Jadi, dia akan ngambil yang tegangannya lebih tinggi. Jadi, kalau salah satu mati, si switch ini akan tetap nyala. Lalu, dia memiliki fitur-fitur dasar dari sebuah switch ya. Dan ini switch-nya switch manage. Jadi, kita bisa atur mulai dari VLAN, segala macem. Selain itu, dia juga bisa memiliki fitur-fitur tambahan. Seperti port-to-port forwarding. Terus MAC filter. Traffic mirroring. Terus, ada bisa kita atur bandwidth-nya. Jadi, tiap port memiliki bandwidth khusus sendiri-sendiri. Dan berbagai macam fitur-fitur networking lainnya. Yang mungkin akan bermanfaat digunakan di infrastruktur jaringan teman-teman semua. Oke, sekian video singkat kita. Kali ini membahas tentang switch yang menurut saya keren banget ini. Karena saya suka switch dan saya suka jaringan. Jadi, ini keren. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.